Wakil Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Dekranasda Aceh, Melani Subarni secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah untuk para pengrajin binaan Dekranasda Kabupaten Pidi pada pembukaan pelatihan peningkatan diversifikasi produk Anyamat di Aula Pendopo Bupati Pidi pada selesai 22 November 2022. Turut mendampingi dan menyaksikan penyerahan sertifikat tanah dari kantor pertanahan ATR BPN Kabupaten Pidi tersebut, PJ Ketua Dekranasda Kabupaten Pidi Suhaidah Sulaiman, Kepala Kantor Pertanahan ATR BPN Kabupaten Pidi Zulhaidir beserta istri yang juga merangkap sebagai Ketua Ikewati Kantor Pertanahan ATR BPN Pidi Nyonya Erlita Zulhaidir. Melani mengucapkan terima kasih kepada Kantor Pertanahan ATR BPN Kabupaten Pidi yang telah membantu para pengrajin di Pidi melalui program lintas sektor UMKM. Dan ia berharap semoga dengan pemberian sertifikat tersebut dapat memberikan manfaat bagi peningkatan usaha sektor UMKM. Melani melanjutkan melalui pemberian sertifikat dan fasilitas tersebut membuktikan bahwa pemerintah sangat konsen terhadap pemberdayaan UMKM. Dan itu juga menjadi salah satu agenda Indonesia Maju yang telah dicetuskan Presiden Republik Indonesia. Ia menerangkan industri kerajinan menjadi salah satu dari 16 bidang industri kreatif yang mempunyai potensial dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, industri kerajinan menjadi salah satu produk ekonomi yang harus terus dikembangkan. Mengingat tingginya minat pasar internasional terhadap produk industri kerajinan Indonesia, hal itu juga menjadi kesempatan besar bagi produk kerajinan di Aceh untuk masuk pasar yang lebih luas dengan memperhatikan desain, kualitas, dan harga yang bersaing. Salah satunya adalah produk anyaman pandan dari Kabupaten Pidi yang memiliki keunikan baik dari segi motif, desain, maupun dari cara pengerjaannya. Karena itulah, Dekrenasda Aceh menginisiasi pelatihan ini guna mengembangkan potensi produk anyaman pandan menjadi eneka produk kerajinan. Sementara PJ Ketua Dekrenasda Kabupaten Pidi, Suhaidah Sulaiman mengaku siap bekerja untuk mengembangkan ragam produk kerajinan Pidi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan salah satunya adalah Anyaman Tikar. Ia mengatakan, kami akan berlari memajukan semua potensi itu. Tentunya dengan bimbingan semua pihak dan pemangku kepentingan, kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dan juga bimbingan seluruh pihak.